Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kelompok 1 akan menyampaikan tugas 2 pada orientasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Angkatan 1. Dengan judul Penerapan Tugas dan Fungsi PPPK. Perkenalkan anggota Kelompok 1 Angkatan 6. 1. Diki 2. Nasik 3. Rahmat 4. Hesti 5. Devi 6. Daniel 7. Tri 8. Anas 9. Angga 10. Riski Pembangunan sumber daya manusia, SDM, yang menjadi prioritas agenda Presiden Jokowi dengan penguatan budaya kerja sebagai fondasi perubahan berlandaskan Pancasila dalam rangka mencapai visi dan misi Indonesia maju. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pasal tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku serta sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Sebagai berikut, 1. Korvalis nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh seluruh ASN adalah berahlak, 2. Employer branding ASN adalah bangga melayani bangsa. Berikut ini kami tampilkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2021. Berahlak Berahlak Adalah akronim dari Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif. Berorientasi Pelayanan Yaitu kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel Yaitu kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten Yaitu kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis Yaitu kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal Yaitu kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif Yaitu kami terus berinovasi dan antusiala menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif Yaitu kami membangun kerjasama yang sinergis. Yang termasuk berorientasi pelayanan adalah Satu, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Tiga, melakukan perbaikan tiada henti. Yang termasuk akuntabel adalah Satu, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Dua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang termasuk kompeten adalah Satu, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dua, membantu orang lain belajar. Tiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang termasuk harmonis adalah Satu, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dua, suka menolong orang lain. Tiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang termasuk loyal adalah Satu, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Tiga, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang termasuk adaptif adalah Satu, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Tiga, bertindak proaktif. Yang termasuk kolaboratif adalah Satu, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Tiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Demikian presentasi dari kami untuk memenuhi tugas LK2 pada kegiatan orientasi PPPK tahun 2024 Angkatan 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.